Halo Sobat KC, welcome to the course about special edition buat Kompas Korner yang ke-7. Baru lagi sama gue, Wira, as your host in this podcast. Podcast ini merupakan kolaborasi antara Kompas Korner dan Harian Kompas di bawah daungan Kompas Media Group. Kami menyajikan podcast yang dapat memberikan dampak positif ke topik yang kalian bawakan. Juga dipadukan dengan narasumber yang inspiratif. The course talk special edition kali ini juga disponsori oleh Grammedia Digital, aplikasi pendidia bacaan digital pertama yang terbesar di Indonesia. Jadi, kalian sudah siap untuk menyimak? The course talk with talk so inspiring. Listen to us through Spotify, Apple Podcast, or our favorite podcast platform. Tirta Mandiri Hoodie, atau yang lebih dikenal dengan Dr. Tirta, merupakan seorang influencer sekaligus pengusaha muda yang cukup dikenal di Indonesia. Namun, gelar dokternya bukanlah hanya sekedar nama panggung yang dia gunakan di media sosial. Pria ini merupakan lulusan fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Nah, sebelum mulai, gue bakal ceritain biografi singkat dari Dr. Tirta nih. Pria kelahiran Surakarta ini juga dikenal sebagai pengusaha sukses. Yang kini menaungi 17 brand bisnis usaha. Ada yang terdengar, ada juga yang tidak terdengar. Nah, daerah tanah usahanya mulai dari shoes and chair, tempat cuci sepatu, titip biologi sepatu, hingga komponen. Semua terbilang sukses. Tapi, siapa sangka kalau ternyata Dr. Tirta sebelumnya kurang kali bangkrut. Bahkan, di rewet hidup yang ia perlihatkan, ia tak segan-segan, mencantumkan bahwa bangkrut sebagai pengusaha. Brawl dari reseller, penjual gorengan, jamono, dan kemudian flestis. Semua tak bertahan lama dan berakhir tanpa hasil. Ide membuka usaha tempat cuci sepatu, hingga titip jual sepatu, bermula dari kesukaan dengan sepatu. Terutir-tirta, memutar otak, dan mencari cara untuk mencual peruntungan lain dengan menjual kolos sepatunya. Sebelum dijual, dia mencuci lebih dulu, agar lebih terlihat ciamik. Saya sangka, kalau ternyata ide yang mencuci sepatu malah diminati, tak menyanyiakan peluang, dia rela untuk bagi waktu bisnis untuk uci sepatu dan kegiatan koas. Permintaan untuk mencuci sepatu saat tutup meningkat dan viral di media sosial. Tak berhenti di situ, dokter-kirta pun jeli melihat uang lain, yaitu titip jual sepatu, atau terkenal dengan konsern. Nah, ngomong-ngomong seolah galar dokter yang dimilikinya, meskipun sudah tidak praktek psikolo 18, namun, ia masih terlibat dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah terjun langsung membantu penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengalakkan penggalangan dana di Kitabisa Dutup, serta menggerakkan ribuan orang untuk bernasih kepadanya. Dan donasi tersebut dipergunakan untuk membantu dalam membeli APD, serta melakukan edukasi bagi masyarakat. Pria ini juga ikut dalam pergiatan menyediakan seribu titik ruang penyemprotan disinfiputan yang tersebar di tempat-tempat umum, seperti di Jakarta, dan sekitarnya. Bahkan, ia juga berupaya memenuhi nutrisi tenaga kesehatan yang tengah berjubaku menghadapi pasien-pasien COVID-19, yang jumlahnya terus bertambah. Oke, dibalik sosok Dr. Rita yang gemar mengekspresikan diri, di dalamnya terdapat sosok yang kreatif dan positif untuk membantu bersama. Nah, langsung saja simak wawancara singkat dengan Dr. Rita berikut ini. Let's check it out! Oke, perkenalkan dok, nama saya Wira. Jadi, langsung saja nih dok. Kan dokter ini punya usaha sangat banyak ya dok ya. Ada total 17 brand nih dok, dari yang sudah kita research nih dok. Ya, terus? Kira-kira menurut dokter, bagaimana sih cara manajemen waktu dokter itu agar bisa gitu kepegangan semuanya gitu dok? Ya, itu gunanya kita kerjasama. Nanti mas, punya tim inti gitu. Jadi, kita kan pasti ada delegasi ya. Dalam sebuah perusahaan itu, pasti ada delegasi, ada tim. Ya, kita harus bekerja tim. Tapi, nggak mungkin saya sendirian yang ngatur. Saya tinggal instruksi dan membuat sebuah campaign. Dan saya juga delegasi mendidik orang-orang yang berkompeten untuk mengendal masing-masing musuh tersebut. Lersai. Oh, singkat banget. Tujuan dulu ya dok. Oke, oke. Kalau dokter sendiri, lebih senang dipanggil apa sih dok? Dokter, influencer, atau aktivis? Aktivis. Saya orang biasa sih mas. Nggak mau dipanggil apa-apa. Tirta ya tirta gitu. Nggak mau dipanggil apa-apa. Tirta ya tirta ya. Mau nyebut apapun terserah. Yang penting ya, yang penting tirta aja. Gitu sih. Saya nggak mau dikenal sebagai motivator lah. Terus, ya orang taunya saya dokter, saya pengusaha, ya dia Cina. Terus, di Instagram dan Twitter dokter ini ada tagline yang menaik dok. Ada edukasi, prevensi, smoking kills itu kira-kira bisa dijelaskan dok? Kira-kira apa saja itu maksudnya? Karena sebagai dokter itu kan pencegahan. Pengobatan terbaik adalah pencegahan. Jadi, saya mengendalisiskan diri untuk mengesiar ilmu-ilmu kesehatan agar orang-orang bisa terindah dari penyakit dan tetap sehat. Jadi, yang sehat tetap sehat, yang sakit jadi sehat. Dan saya juga sharing-sharing mengenai hal kebaikan, mengenai bisnis, mengenai tips UKM, pengaturan keuangan, dan kawan-kawan, dan ya stop smoking. Karena paru-paru saya rusak karena smoking, mas. Kan saya paru-paru saya rusak total. Ya, rusak separuh sih karena bronchitis kronis, karena smoking. Jadi, saya menggempengkan stop smoking. Oh, oke, oke. Paham, paham, paham. Oke. Nah, terus untuk membantu masyarakat kan banyak banget nih, mas. Kayak mas itu buka kurir kebaikan, terus banyak buka donasi segala macem. Nah, tapi dari situ semua, mas itu namanya lagi melejit banget nih, mas, gara-gara hal tersebut, mas. Enggak sih, mas. Saya melejit dari dulu kok. Oh, iya. Dari 2014, saya tak kenakan UKM, kak. Itu kamu-nya aja yang mainnya kurang jauh. Oh, iya. Aduh, maaf nih, mas. Iya sih, dari 2017 sebenarnya saya udah ngikutin, mas. Dari zamannya. Saya sih nggak butuh viral ya. Jadi, yang kebetulan yang tahu saya, itu pasti rata-rata 2014 nggak tahu bahwa saya penggerak UMKM, suka sepatu, suka lokal, dan saya juga nyambi dokter, jadi dokter, dan nyambi pengusaha. Itu dari dulu. Saya masuk kompas berapa kali? Totalnya, 6-8 kali ada saya masuk kompas. Mas, 2 kali saya di-print penuh. Yang pertama UMKM-nya, yang kedua sekarang dokternya. Jadi, menurut saya, kalau saya dibilang melejit sekarang, saya bodoh amat sih, mas. Apa yang penting sekarang kemanusiaan. Humanity sebuah hal. Jadi, mau saya populer, kak, mau apa, kak. Apa kesalahan itu penting demi kemanusiaan dan demi Indonesia, yaudah bagus lah. Cuma kalau disebut melejit banget ya, kayak artis banget, saya nggak usah, nggak butuh jadi artis, mas. Saya pengennya membantu sesama aja. Amanah, mas. Kalau orang exposure itu amanah. Oke. Kira-kira hambatannya apa aja sih, mas? Kan lagi... Nggak ada hambatan. Nggak ada. Nggak ada hambatan, karena asalkan kamu bersama Allah, apapun bisa dilakuin, mas. Kan kita melakukan kebaikan. Jadi, kalau disebut hambatan, headspace gimana? Saya nggak pernah anggap itu hambatan. Itu anggap aja ya, orang-orang yang mengiringi langkah baikmu. Karena nanti, karena Nabi aja bilang, nanti kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Karena, kalau pun kita berbuat baik, yang jelek pun akan tetap sirik. Jadi ya, mencoba ikhlas aja, mas. Dan kalau disebut hambatan, nggak ada hambatannya ya, diri sendiri sih, ketika kita capek, atau ketika emosi, atau ketika kita pengen show dan pamer, dan merasa sok-sokan, dan merasa besar kepala. Itu aja. Jadi hambatannya lebih ke diri sendiri. Tapi kalau disebut hambatan rungu, saya rasa nggak ada, mas. Asalkan percaya sama Allah, semuanya akan kelar kok. Saya kayak gitu. Yang penting percaya sama Tuhan, apapun itu, pasti akan dilancarkan ya, mas? Iya. Saya dari dulu kayak gitu, sebenarnya percaya bahwa Tuhan mempunyai jalan yang baik buat kita semua. Jadi kalau saya lakuin ya udah, mau itu salah, mau benar, saya yakin akan diarahin dengan yang benar. Jadi saya percaya apaan yang semua manusia itu udah punya garisnya, tergantung kita percaya apa nggak. Jadi saya rasa nggak ada hambatan. Asalkan kita sesuai dengan jalan, dan sesuai dari jalan yang diberikan sama dia sih. Oke. Kalau buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, kira-kira ada tips, saran dari Mas Tirta ini ya? Kalau buat bisnis di era sekarang, hancur sih, Mas. Menurutku percuma, Mas. Kalau Mas tanya sekarang di era COVID, karena buat bisnis di era sekarang, memang kacol sih. Tapi kalau saranku, daripada kalian buat bisnis, kamu belajar dulu, kemarin kamu udah di-share tuh sama Ridwan Hanif, share-share atau ilmu-ilmu yang bisa didapatkan gratis di YouTube ya. Kalian belajar dulu perkuat ilmu. Jadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi kamu harus long life learning, belajar ilmu, karena nanti ada ilmu yang membahasir. Kalau kamu udah punya ilmu yang cocok, ilmu yang khas, pelajari ilmu yang kamu suka. Contoh, saya senang banget tuh ilmu-ilmu mengenai public speaking, dan ilmu kesehatan. Saya belajar di situ. Kalau ada yang suka ilmu foto, ya belajar di situ. Dan ilmu yang kamu suka, itu kelak akan menjadi rejegimu. Bener gak, Nil? Jadi, di sini saya lagi, saya fotografer dan videographer saya. Nil, kamu ada sekolah basis videographer gak? Gak ada. Dia otodidak belajar dari YouTube, dan belajar dari Google, dan sekarang dia jadi videographer. Sempat Almarhum Klan, kamu rekam ya? Jadi, di sini adalah, tak kenal, maka tak sayang. Kalau kamu mau belajar bisnis, ya kamu belajar ilmunya. Karena gak ada yang tiba-tiba, instan, aku mau bisnis gorengan. Terus, tiba-tiba kamu gak belajar cara buat gorengan itu percuma. Gitu, saran gitu. Oke. Udah paham deh, Mas. Jadi, kira-kira belajar dulu. Terus, untuk apapun yang dilakuin, percaya sama Tuhan, kalau udah digarisin jalannya, itu bakal lancar ya, Mas? Iya. Jadi, kalau misal gagal, ya jangan nyalain Tuhan. Kalau gagal, ya menurut aku, yang paling penting adalah, ya kamu refleksi. Kegagalan itu terjadi bukan karena Tuhan. Kegagalan itu terjadi karena dirimu sendiri. Kesuksesanmu terjadi karena dirimu sendiri. Tapi Tuhan itu hanya membantu perantara bahwa, ini loh, ini loh, ini loh. Jadi, jangan ngelung. Kayak kalau orang bilang, Allah itu udah memberikan pertolongan lewat kita, lewat tangan-tangannya. Gitu. Oke, oke, oke. Paham, paham. Oke, deh. Oke. Saya udah mulai mengerti tentang dokter Tita dan bisnisnya. Oke, saya mau mengucapkan, udah di akhir sesi ini, Mas. Kayaknya dokter juga lagi sibuk, ya? Kayak gitu. Iya, iya, benar. Lumayan ini mau dipanggil. Saya dipanggil polda, soalnya, Mas. Tapi cukup. Oke, oke, oke. Oke. Pertama-lama, saya mau mengucapkan selamat berpuasa untuk Mas, ya. Sama, boleh... Selamat ulang tahun nggak ke Kompas Korner, Mas? Oh, iya. Saat dari dokter Tita, saya mau ucapkan selamat ulang tahun buat Kompas Korner. Semoga saja sebagai media. Bisa menjadi media yang bisa pempersatu bangsa dan selalu siang positif kepada anak muda, terkhususnya, dan juga teman-teman Indonesia. Oke, oke. Oke, terus yang terakhir, Mas. Ada kata-kata penyemangat buat pendengar di luar sana, Mas? Kalau buat teman-teman yang di luar sana, sekarang semua orang itu serba sulit. Yang pebisnis juga sulit, karena nggak ada umset. Yang pegawai ada yang di PHK, yang PKL nggak ada uang. Sekarang Ramadan juga yang jual tekstil nggak bisa. Pasar juga ditutup. Terus yang dokter juga berjibaku, yang dalam berjibaku. Karena intinya semua orang serba susah. Jadi, kita sekarang harus belajar banyak ilmu. Satu-satunya yang kita bisa pelajari adalah ilmu. Jadi, kita harus banyak belajar di rumah atau di salah-salah waktu. Siapa tahu ilmu yang kita pelajari akan mendatangkan rezeki bagi kita. Dan tetap positif. Kalau kalian ada masalah, misalkan udah depresi dan tertekan, bisa call 117 atau 119 untuk sharing masalah psikologi. Dan kalau misalkan kalian ada konsultasi mengenai COVID, juga bisa share ke COVID Hotline Call. Di Gumbu Tugas juga ada. Itu aja kalau dari saya. Semoga saja kita bisa melalui masalah ini bersama dan kita bisa menjadi bangsa yang kuat lagi. Oke, kalau teman-teman yang mau dana sih, bisa lewat kemana, Mas? Kita juga lagi buka kitabisa.com, Mas. Kalau kalian konderasi, bisa lewat kita bisa. Kebetulan itu yang punya kita bisa kan juga salah satu penggeraknya adalah teman saya, Mas Timi, alias Al-Fatih. Jadi, saya berharap muka-muka teman-teman bisa kita cek kita bisa. Di bio saya di klik. Kalian bisa cek di sana untuk share ke sana. Berapa pun uangnya, nggak masalah. Yang penting bisa berguna buat sesama. Humanity is above all. Kemanusiaan yang beradab, silat kedua. Itu harus dilaksanakan di Indonesia. Oke, oke, oke. Oke, jadi bisa donasi ke sana. Oke deh, teman-teman. Kayaknya udah sampai di situ aja deh ya. Soalnya mohonnya juga lagi sibuk. Oke. Yo, makasih. Makasih dokter. Semangat terus di depan. Thank you. Wah, thank you banget nih Mas buat sharing-nya hari ini. Sangat insightful, walau pun singkat, tapi tentunya juga sangat bernilang. Untuk selalu menebarkan kebaikan dan nilai positif kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa juga soal manajemen bisnis dan cara memulainya yang dijelaskan oleh dokter Tirta. Seperti membuat tim, juga komunikasi yang baik. Dan juga kalau usaha, itu nggak perlu dibawa ribet. Nggak perlu dibawa pusing, jangan aneh juga dulu. Nah, ia juga selalu mengingatkan untuk selalu belajar dan mencari ilmu, terutama di kondisi pandemi saat ini, agar nanti setelah selesai pandemi, kita dapat memiliki skill yang baru dan dapat berguna untuk nantinya. The Core Stop Special Edition kali ini juga disponsori oleh Gramedia Digital. Gramedia Digital adalah aplikasi penyedia bacaan digital pertama dan terbesar di Indonesia yang memudahkan kamu untuk membeli dan membaca buku. Bajalah, serta koran digital, kapanpun dan dimanapun. Tersedia lebih dari 120 ribu koleksi digital yang berasal dari dalam maupun luar negeri, membuat baca jadi lebih mudah dengan Gramedia Digital. Download Gramedia Digital sekarang di App Store maupun Play Store untuk dapatkan promo menariknya. Dalam rangka HUT ke-7, Kompas Corner, bekerjasama dengan kitabisa.com, kita membuka charity yang akan disumbangkan untuk kepada orang-orang yang terdampak corona. Cek bio Instagram at kompaskorner untuk link kitabisa.com. Seberapapun jumlahnya, akan sangat berguna untuk kita dapat membantu sesama. Thank you for listening to our podcast. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter kami di App Kompaskorner serta subscribe YouTube channel kami di App Kompaskorner. Juga buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terkini dari hari Kompas, bisa berlangganan kompas.id di smartphone kamu atau kunjungi website kompas.id. Thank you for listening to our podcast. The Cars Talk, with Talk Transpire. Terima kasih.